Intro Sebagai bentuk sumbangsi pendidikan tinggi terhadap keilmuan dan kemaslahatan masyarakat secara umum dengan memberikan solusi permasalahan global melalui kontribusi riset bidang ekonomi, bisnis maupun social sciences bertempat di gedung pasca Sarjana Unisma diselenggarakan kegiatan International Conference KRA ke-10 Kegiatan ini didukung 44 kohos dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri Kegiatan International Conference KRA ke-10 tahun 2023 ini diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisma bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI Kompartemen Akuntan Pendidik dan IAI Jawa Timur International Conference ini berlangsung selama 2 hari 26 dan 27 Juli 2023 dengan mengambil tema Accounting Innovation for Global Welfare, Blessing to Universe Pada acara pembukaan diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Subhanul Waton dan Mars IAI Memasuki acara selanjutnya sambutan dekan FAB Unisma yang juga host KRA-10 Nurdiana SE MSI Cera CBV mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dan IAI Kompartemen Pendidikan serta seluruh akuntan di Jawa Timur yang telah memilih FAB Unisma sebagai penyelenggara ajang bergensi di kalangan Ikatan Akuntan Indonesia Sementara itu dalam sambutannya, Ketua IAI Jawa Timur Prof. Dr. Andes Basugi M.com berterima kasih kepada FAB Unisma, para akuntan, IAI Kompartemen Pendidikan dan para keynote speaker Hal senada disampaikan Ketua IAI Kompartemen Pendidik Prof. Dr. Dian Agustia SE MSI yang mengapresiasi kegiatan ini karena konferensi internasional untuk pertama kali ini bisa berjalan dengan sukses Mewakili Rektor Unisma yang berhalangan hadir, PLH Rektor Unisma yang juga wakil Rektor I Prof. Dr. Andes Haji Junaidi, Mr. MPD, PhD dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan internasional conference yang diselenggarakan oleh FAB Unisma IAI Kompartemen Pendidikan dan IAI Jawa Timur Acara dilanjutkan dengan selambutan Dr. Ardan Adi Perdana, Ketua Dewan Pimpinan Nasional atau DPN Ikatan Akuntan Indonesia yang berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan konferensi internasional ini berlangsung dengan lancar Kegiatan konferensi internasional kemudian dibuka secara langsung oleh Guntur Imam Novianto SESHMH Deputi Bidang Hubungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Kantor Sekretariat Wakil Presiden Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. K. Haji Maruf Amin yang berhalangan hadir Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan MOU antara FAB Unisma dengan IAI Jawa Timur Memasuki acara selanjutnya pemaparan oleh Kinat Speaker Prof. Dr. Susela Devi Kasupiah Prof. Akounting dari Sunway Business School University Malaysia dengan mengangkat tema Stakeholder Engagement and Sustainability Reporting Stakeholder Salience Perspektif Pada kesempatan tersebut juga diserahkan cenderamata kepada Kinat Speaker Prof. Dr. Susela Devi Kasupiah dari Sunway School Business University Malaysia Hari ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik dan juga Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur dalam rangka menyelenggarakan konferensi tahunan yaitu konferensi internasional konferensi KRA yang ke-10 ini sudah menapai tahun yang ke-10 di mana gelaran konferensi ini dilaksanakan setiap tahun oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang melibatkan seluruh peneliti atau katakanlah akuntan pendidik hampir di seluruh Indonesia yang mengikuti untuk mendesiminasikan hasil penelitian nah KRA 10 ini merupakan KRA yang teristimewa karena biasanya dikemas di dalam negeri pada hari ini pada yang ke-10 ini FEB Unisma ditunjuk sebagai host maka ini merupakan cikal bakal dilaksanakan konferensi oleh IAI dan FEB Unisma yang bersekema internasional jadi internasional konferen KRA yang ke-10 di usia yang ke-10 KRA ini mengawali bagaimana konferensi ini diikuti dalam skala internasional ada lebih dari 8 negara baik itu dari kino speaker, presenter maupun partisipan yang mengikuti secara hybrid baik secara offline maupun online yang mana ini akan tersengelara selama 2 hari Iwan Dikmawan melaporkan selamat menikmati